Intro Halo para sobat seger dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya Kemarin Bang Bejo baca-bacain komen lagi nih Dan Bang Bejo nemu komentar dari Kak Yandex Jux Jadi dok itu cerita gini Adik saya barusan saja meninggal kemarin Dia sering nonton alur cerita di saat lagi makan atau saat mau tidur Dan sekarang dia sudah tenang di alam sana Dia gak lagi mendengar alur cerita apapun tetapi ceritanya telah berakhir Waduh Kak Yandex Bang Bejo mewakili seluruh tim refresh movie mengucapkan turut berduka cita Semoga adik Kak Yandex mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa Amin Dan semoga Kak Yandex dan sekeluarga selalu diberi ketabahan Percayalah kalau sesuatu yang menurut manusia itu berakhir Itu berarti adalah memulai perjalanan atau cerita yang baru Dan karena Tuhan menyayangi adik Kak Yandex Maka cerita baru itu akan dimulai di kehidupan selanjutnya Kesedihan memang gak bisa dihindari apalagi setelah kehilangan orang tersayang Kali ini Bang Bejo bakal membawakan film yang berjudul NERF Film ini menceritakan seorang siswi SMA yang jenius banget bernama V Yang menjadi penakut karena selalu dilarang oleh ibunya Bisa dikatakan sang ibu adalah orang yang strict parent Sampai akhirnya gadis ini malah nemu sebuah situs bernama NERF Yang mengajukan tantangan untuk para penggunanya Menariknya tantangan itu bisa bernilai ratusan dolar bahkan ribuan dolar Yang langsung ditransfer saat itu juga tanpa perantara Semoga film ini bisa menyadarkan buat kamu-kamu sekalian Yang sekarang berada di zona nyaman Bahwa saya yakin bakal ada petualangan hebat di luar zona nyaman kalian Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang Selamat nonton dan selamat ma'am Gadis ini namanya Venus atau akrab dipanggil V Dia adalah siswi SMA kelas 3 dan hanya tinggal bersama sang ibu Sejak kakak laki-lakinya meninggoy 2 tahun yang lalu Sang ibu menjadi sangat protektif Dan selalu melarang kemanapun V ingin pergi Dan oleh sebab itulah V yang sebenarnya telah diterima di sebuah kampus di luar kota Terpaksa menolak tawaran tersebut V tak yakin kalau ibunya akan mengizinkan dirinya berkuliah di tempat yang jauh dari rumahnya Beberapa saat kemudian Sydney sahabatnya V menelpon Tadinya ia bertanya mengenai biasiswa yang didapatkan oleh V Dan V pun menjawab jujur kalau ia akan menolaknya Sydney pun jadi sedikit kecewa Ia lantas memberi semangat kepada V Sekaligus mendorong V supaya berani mengatakan keinginannya itu kepada sang ibu Keberianian ini pun membuat Sydney teringat pada situs yang bernama Nerf Dan langsung menyuruh V untuk mencobanya Situs ini memungkinkan semua orang mendapat tantangan Dan menurut Sydney situs ini bagus untuk melatih keberanian V Supaya bisa memiliki ambisi seperti dirinya Selain itu Nerf juga akan membayar siapapun yang bisa menaklukkan tantangannya sendiri Akan tetapi tentu saja V tidak tertarik V ini gak kayak warga kabupaten ya yang gampang tertarik situs ilegal Pagi ini V sarapan dan akan berangkat ke sekolah Sebenarnya ia berniat untuk mengatakan keinginannya berkuliah di luar kota Namun sebelum mengatakannya sang ibu lebih dulu berkata kalau lebih baik V berkuliah di kota ini aja Ibunya V yakin kalau putrinya yang jenius itu bisa meraih biaya siswa Sehingga dapat meringankan biaya pendidikannya Akhirnya V pun terpaksa menahan rasa kecewanya itu Sebagai siswi yang cukup culun V tidak pernah berada di keramaian Selain Sydney dia cuma memiliki satu sahabat lagi yang bernama Tommy Pagi ini sedang diadakan pertandingan baseball di sekolahnya V pun memotret Dan tentu ia cuma memotret satu orang Yaitu kapten baseball sekolah yang bernama JP Atau nama panjangnya Joko Purnomo Kita panggil Joko aja Dari dulu V hanya berani mengaguminya dari jauh Ia gak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya tersebut Atau sekedar berkenalan dengan Joko Sementara itu jauh berbeda dengan V Sydney adalah anggota cheerleader sekolah Dan dia adalah seleb sekolah yang selalu menjadi pusat perhatian Sebelum pertandingan dimulai Sydney pun menari di tengah lapangan Lalu meminta tolong pada Liv temannya untuk merekam dirinya dengan ponsel Karena ternyata Sydney sedang menaklukkan sebuah tantangan di Nerf Setelah semua pertandingan itu berakhir Sekarang Sydney, V dan teman-temannya akan makan bersama di kantin Dalam perbincangan ini Sydney pun menyuruh V untuk memberanikan diri mendekati Joko Tapi tentu saja sesuai dengan dugaan V langsung menolak usulan Sydney Dan oleh karena itu Sydney sendirilah yang akhirnya menghampiri Joko Yang duduk tak jauh dari tempat mereka Awalnya Joko mengira kalau Sydney ini ingin berkenalan dengannya Namun setelah itu Sydney menjelaskan kalau ada temannya yang ingin banget kenalan sama dia Dan itu adalah V Pada saat itu juga ketika Joko melihat V Joko justru menjawab dengan sangat mengecewakan Jawaban Joko barusan membuat V sangat-sangat malu Tanpa menunggu lama V pun dengan sepeda bututnya langsung ngebut cabut dari kantin tersebut Sedangkan Tommy langsung marah kepada Sydney karena ia berbuat hal nekat Dan akibatnya sekarang ia merugikan V Begitu keluar dari kantin ternyata V ini langsung pulang ke rumah Ia pun segera masuk ke kamarnya dan teringat dengan situs nerf Maka untuk membuktikan kalau dirinya bukan penakut V pun langsung memutuskan segera bergabung dalam situs tersebut Situs ini ternyata mengelompokkan penggunanya menjadi dua Yaitu penonton dan juga pemain Bagi pemain ia akan mendapat tantangan dan wajib melakukannya Jika para pemain ini berhasil menaklukkan tantangannya Ia berhak mendapat uang ratusan dolar Selain itu ia juga akan mendapat banyak penonton Yang nanti akan mengajukan tantangan yang beragam Dan semakin sulit tantangannya maka nilainya juga akan semakin besar Satu hal yang perlu dicatat adalah tidak boleh adanya pelapor dalam permainan ini Atau ia akan mendapatkan konsekuensi yang sangat berat Namun tanpa pikir panjang V langsung mendaftarkan dirinya sebagai pemain Tantangan V pertama adalah mengecup manja orang asing selama 5 detik Tantangan ini bernilai 100 dolar Ia dan Tommy pun pergi ke resto cepat saji dan mencari orang yang bisa menjadi targetnya Sepanjang perjalanan Tommy mengingatkan V bahwa situs yang bernama Nerf ini Belum diketahui keamanannya Apalagi dengan kemudahannya yang bisa diakses oleh semua orang Nerf bisa jadi aplikasi yang sangat membahayakan Karena ia bisa mengetahui identitas para penggunanya Bahkan hal-hal favorit sang penggunanya Namun V gak ingin mendengar kata-kata Tommy Kata-kata Tommy hanya masuk dari kuping kiri dan keluar entah kemana Jujurly V sebenarnya merasa takut Tapi ia bertekad untuk menghapus stigma cewek pemalu yang melekat pada dirinya itu Dan untuk membuktikan kepada Sydney Bahwa dia bukanlah tipe orang yang terlalu senang berada di zona nyaman Setelah beberapa saat mencari V akhirnya menemukan seseorang pemuda yang sedang membaca sebuah buku V pun memutuskan untuk berkenalan dengan orang itu Ia lantas memberikan ponselnya kepada Tommy Dan meminta tolong pada sahabatnya itu untuk merekam tantangan ini Sesuai dengan aturan yang ada di Nerf Setiap tantangan harus disiarkan secara langsung melalui ponsel pengguna Maka V pun memberanikan diri untuk mendekati pemuda itu Dan langsung menyapanya Tanpa disangka laki-laki ini pun menyambutnya dengan ramah Tanpa basa-basi V pun langsung nyosor selama 5 detik Dan pemuda ini ternyata bernama Ian Setelah itu V berhasil menaklukkan tantangannya Dan ia berhasil memperoleh uang 100 dolar V pun sangat senang sedangkan Tommy no comment Belum sampai mereka pergi Pemuda bernama Ian tadi tiba-tiba menyanyikan sebuah lagu Yang ternyata ditujukan untuk V V tentu saja merasa begitu senang Hingga Ian berkata kalau sebenarnya ia melakukan ini Untuk menaklukkan tantangan juga yang berada di Nerf Jadi setelah tantangan itu berhasil dilaksanakan Ian kemudian pamit Namun tantangan ini gak berhenti sampai disitu V tiba-tiba mendapat tantangan baru Yaitu pergi ke kota bersama Ian Setelah membaca tantangan ini Tentu saja Tommy melarangnya Karena Tommy tahu kalau ibunya V tidak akan mengizinkan dia Pergi bersama orang asing Akan tetapi karena saat ini V sedang bersemangat Apalagi nilai dari tantangannya ini Menghasilkan 200 dolar V pun langsung mengabaikan peringatan dari Tommy Ia memilih pergi bersama Ian Beberapa saat kemudian V pun menghampiri Ian Yang ternyata sudah berada di tempat parkir Menunggu V Dengan motor CB ngajuknya Dan karena V menerima tantangan itu Maka mereka berdua pun memulai perjalanan pertama mereka Gak lama kemudian Mereka pun tiba di tempat tujuan Dan keduanya berhasil menaklukkan tantangan tersebut Setelah itu V pun pamitan Karena ia gak punya alasan lagi Untuk tetap berada disana Begitu juga dengan Ian Yang tampaknya sudah mendapat tantangan lain Akhirnya mereka pun berpisah Dan V berniat untuk pulang Akan tetapi V ternyata mendapat tantangan baru lagi Ia harus mencoba sebuah kebaya Di butik yang ada di depannya Dan tantangan ini bernilai 500 dolar Jadi V memutuskan untuk melaksanakan tantangan itu V kemudian mencari butik tersebut Yang ternyata berada di lantai 4 Dan saat berada di lantai 4 V juga harus mencari kebaya yang berwarna hijau itu Lalu ketika V berhasil menemukannya Ia terkejut karena kebaya itu Berharga sangat-sangat mahal Yaitu 3.995 dolar Harga yang terlalu mahal Untuk mahasiswa yang sedang ngincer Beasiswa Tadinya V berniat untuk mencobanya sendiri Secara diam-diam Hingga seorang pelayan pun Menghampirinya Akhirnya V pun berbohong Akan segera membeli kebaya itu Karena ia mau pergi kondangan Sehingga pelayan ini pun segera mencarikan ukuran yang pas untuknya Dan setelah berhasil mendapatkannya V pun langsung mencoba gaun ini di kamar ganti Dan untuk menuntaskan tantangannya V pun keluar dari kamar ganti Dan menunjukkannya dengan kamera Pada saat itu V menyadari kalau ia sangat menyukai Kebaya mahal ini Bertepatan dengan itu pula Seseorang tiba-tiba muncul di ruangan itu Dan ia memakai jas Ternyata Ian juga mendapat tantangan Untuk mencoba jas mahal Di sana Dan keduanya pun cocok Seperti mau kondangan Setelah itu Muncul tantangan baru lagi Untuk keduanya Yang ternyata disukai oleh para pengguna nerf Sesuai dengan konsepnya Ian akan mengantar V mencari sepatu yang cocok Seperti kisah pangeran dan Cinderella Namun tanpa mereka tahu Seseorang pemain nerf Ternyata juga berada di tempat itu Dan mendapat tantangan Untuk mencuri baju Ian dan juga V Jadi ketika Ian dan V menyelesaikan tantangannya Mereka terkejut Karena pakaian lama mereka Sudah ga ada di tempatnya Dan ga lama kemudian Dan mereka mendapat tantangan lagi Untuk segera keluar Dari butik tersebut Ian pun berpikir Kalau mereka harus berlari Sedangkan V tidak ingin mencuri Jadi mereka pun terpaksa Meninggalkan pakaian itu Kemudian berlari Dari sana Untungnya V dan Ian berhasil keluar Dan lagi-lagi mereka terkejut Karena menemukan baju baru Yang telah mereka coba sebelumnya Di atas motor CP ngajuk milik Ian Dan baju itu Sudah dibeli seseorang Jadi mereka Kini tinggal memakainya Lalu kini mereka siap Melaksanakan tantangan baru Sementara itu Di tempat lain Ibunya V yang bernama Bu Nensi Merasa bingung Melihat banyak transferan uang Yang masuk ke rekeningnya Atas nama V Wah anjir Ya Bang Bejo bakal bingung juga sih Kalau ada transferan masuk Biasanya saldonya nol sih Kadang minus seratus Bu Nensi kemudian menghubungi Tommy Dan menanyakan hal tersebut Bu Nensi mengira Kalau akunya sedang diretas oleh orang asing Lalu Tommy pun menjelaskan Kalau V sekarang punya pekerjaan baru Namun Tommy berbohong Kalau V cuma bekerja Mengisi survei online Sehingga uangnya langsung cair Yang jelas Tommy meminta Bu Nensi Untuk tenang aja Karena akunya tidak akan diretas Kalau diretas uang Bu Nensi Bukannya bertambah Tapi justru malah dikuras habis Dan di lain tempat pula Liv memberitahu Sidney Kalau sekarang V main nerf Dan ia menjadi idola baru Karena telah menaklukkan tantangan Bersama pemain nerf Yang lain bernama Ian Hal ini membuat Sidney merasa tersaingi Dan oleh karena itu Ia memantau perjalanan V Yang kini menjelma Menjadi seleb gram nerf Sementara itu Ian malam ini Mendapat tantangan baru lagi Dengan motornya itu Ia diminta menutup matanya Dan mengendari motornya Dengan kecepatan 100 km per jam Dan untuk menaklukkan tantangannya Ian harus bersama V Akan tetapi Ini tentu saja ditolak oleh V Ia gak mungkin mempertaruhkan nyawanya Untuk permainan konyol semacam ini Namun beberapa saat kemudian V pun berubah pikiran Ia akhirnya bersedia menemani Ian Untuk menghadapi tantangan tersebut Sementara itu di lain tempat Tommy terus mengikuti perjalanan V Di sisi lain Tommy mencari informasi Tentang Ian yang ternyata Memiliki pengalaman buruk Ian ternyata pernah tertangkap Mencuri motor Ia juga diketahui Seorang mantan pemain nerf juga Dulu ia pernah membuat Seseorang celaka Dan itu membuatnya Menghilang dari nerf Untuk waktu yang lama Tommy pun merasa khawatir Apalagi sekarang Ian sedang menaklukkan tantangan berbahaya Bersama V Sahabat baiknya Tommy Akan tetapi V dan Ian ternyata Baik-baik aja Meskipun awalnya V ragu Namun ternyata Ia berhasil Mengendalikan motor Bersama Ian Keduanya pun bisa berjalan mulu Sampai akhirnya ngebut Dan menyentuh 100 km per jam Walaupun V membonceng Dengan rasa yang agak Deredek mak teratap Tapi ternyata tantangan itu Sukses Dan mereka berhasil Mendapatkan uang 10 ribu dolar Setelah itu Ian dan V pun pergi ke taman Kini setelah berhasil menaklukkan tantangan sulit itu Mereka berdua Menjadi semakin dekat Ia pun ingin mengenal V lebih dalam Begitu juga dengan V Dan mereka berdua pun Deep talk dan saling menanyakan alasan Mengapa mereka bergabung dengan Nerv Ian lantas mengaku Kalau ia ingin membayar hutang keluarganya Sedangkan V memjawab jujur Karena ia ingin membuktikan kepada Sydney Sahabatnya yang sangat ekstrovert itu Bahwa ia bukan orang yang penakut V sebenarnya juga merasa lelah Berada di dekat Sydney Yang haus validasi V terpaksa selalu mengalah Sehingga ia Seolah tak punya kesempatan Untuk berkembang Hal ini pun membuat Ian merasa kasian Ia lantas memberi semangat kepada V Dan bersedia menemani V Untuk bertemu dengan Sydney Lalu membuktikan bahwa sekarang V sudah menjadi pemain Nerv yang populer V pun merasa tersentuh Dan ia pun setuju Untuk menemui Sydney Yang sedang berpesta di apartemennya Sementara itu Sydney yang sedang memantau V pun merasa jengkel Ia tersinggung karena V menyebutnya cuma haus validasi Akhirnya Sydney pun nge-live di akunnya Dan meminta followers-followersnya Memberikannya tantangan ekstrim Hingga akhirnya Sydney pun mendapat tantangan Yaitu menyeberangi apartemennya Hanya dengan menggunakan tangga lipat aluminium Sesungguhnya Liv berusaha untuk mengingatkan Sydney Namun Sydney terlanjur berambisi Ingin mengalahkan V Sehingga ia benar-benar ingin melakukan tantangan itu Padahal jauh di dalam hatinya Sydney ini merasa takut banget Tapi supaya ia mendapatkan peringkat pertama di Nerv Maka Sydney pun rela melakukannya Akan tetapi Sialnya Sydney hampir aja terjatuh Hal itu membuatnya menangis Lalu menyerah Dan Sydney pun dinyatakan gagal Dari permainan ini Beberapa saat kemudian V dan Ian pun sampai di apartemen Sydney Ia pun segera mencari Sydney Yang ternyata sedang menghabiskan waktu Bersama Joko V awalnya merasa terkejut Karena Joko adalah laki-laki yang ia sukai Tapi Sydney justru merebutnya Namun V sekarang Udah gak ingin mempermasalahkan itu lagi Dan sebaliknya Sydney ia justru menuding V Sebagai sahabat yang munafik Menurut Sydney V hanyalah teman yang baik di depan Tapi menjelek-jelekan dirinya di belakang Dan itu membuat V langsung merasa kesal Ia pun membela diri bahwa selama ini Sydney terlalu fokus dengan dunianya Sampai merendahkan orang lain Termasuk V sendiri Oleh karena itu V berada disini sekarang Untuk membuktikan kepada Sydney Bahwa ia bukanlah orang yang penakut Dan tentu saja V tidak akan mengalah lagi Singkat cerita Keduanya pun bertengkar hebat Hingga V mengajukan diri Untuk menyelesaikan tantangannya Sydney Sydney pun ingin melarang V Karena jauh di dalam lubuk hatinya Ia khawatir dengan sahabatnya itu Tapi V sudah gak bisa ditahan lagi Ia langsung menuju ke jendela Dan menyeberangi tangga lipat itu Meskipun tantangan ini gak mudah Namun nyatanya V bisa menaklukannya Dan itu membuat Sydney terdiam Sementara itu Tommy yang menyaksikan keberhasilan V Bukannya merasa bangga Namun menyadarkan V bahwa itu semua Hanya bagian dari permainan Nerv Ian yang mengajaknya kesini Dan membuat V dan Sydney bertengkar Adalah bagian dari rencana Dan itu membuat V menjadi lebih marah Ian pun menemui V dan berusaha Untuk minta maaf Ia ingin menjelaskan alasannya Namun V gak ingin mendengarnya Sebagai kantinya V justru ingin melaporkan permainan ini Ke polisi Menurut V Nerv sudah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya Terutama bagi pemainnya Akan tetapi ada satu aturan ketat di Nerv Yang gak boleh dilanggar oleh siapapun Yaitu melapor polisi Maka dengan tindakan V yang ingin melaporkan hal ini ke polisi Ia pun harus mendapat konsekuensinya V lantas melarikan diri Ia panik karena Ian gak ada dimana-mana Akan tetapi seorang pemain Nerv yang bernama Tai Menghampiri V karena ia ingin memenangkan permainan ini Ia tega melakukan apapun tak terkecuali menghabisi V Dan beberapa saat kemudian V pun sadar kalau ia sedang berada dalam ruangan yang asing Ternyata inilah bentuk penjara dari permainan Nerv Wow, lebih bagus penjara koruptor ya Karena V telah melanggar peraturan Maka ia harus menerima konsekuensinya Selain di penjara Uang yang telah didapatkan kini telah ditarik kembali Bahkan penarikan itu juga membuat seluruh uang yang ada di rekening ibunya Ikut berkurang Bahkan habis tanpa sisa Hal itu pun langsung membuat Bu Nancy merasa panik Ia langsung menghubungi Tommy Yang sayangnya juga gak bisa menjelaskan semuanya dengan detail Akan tetapi satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Bu Nancy Adalah keselamatan putrinya satu-satunya itu Sementara itu untuk terbebas dari konsekuensi tersebut V harus menjadi pemenang Sayangnya untuk menjadi pemenang V berarti harus menyinggirkan semua pemain termasuk Ian Akan tetapi V gak ingin melakukannya Apalagi karena Ian sudah berbuat baik kepadanya Maka V yang cerdas ini pun punya rencana lain untuk menang Bukannya melawan Ian tapi ia akan menghancurkan nerf itu sendiri Dan oleh karena itu V pun meminta bantuan Tommy yang saat ini sedang berada bersama Sydney Ia ingin bertemu di sebuah tempat yang sangat-sangat rahasia Beberapa saat kemudian mereka bertiga pun bertemu Dan tentu saja V dan Sydney langsung bermaaf-maafan Setelah itu V langsung membagi tugas dan menjalankannya sesuai tanggung jawab masing-masing V sebagai pemain yang akan menjalankan hukuman segera berangkat Begitu juga dengan Sydney yang harus menghubungi seseorang melalui telepon umum Dan Tommy yang akan mengendalikan situs nerf dari komunitas pecinta warnet di salah satu sudut kota New York Ternyata rencana V ini adalah ingin menghancurkan nerf dari luar Sama seperti Wikipedia situs nerf ini bisa diubah Bahkan dihapus jika banyak pengguna yang menyetujuinya Maka Tommy pun bertugas mengeluarkan para buzzer untuk menghapus situs tersebut Sayangnya hal ini gak semudah itu Tantangan yang sudah berada di final antara Ian dan Tai sedang berlangsung Dan itu membuat pengguna semakin banyak yang ingin menyaksikannya Untuk itulah V datang sebagai penengah Di saat Ian dan Tai diminta untuk salem gak habisi V berusaha menyadarkan semua pengguna yang ada di situs tersebut Bahwa nyama seseorang harusnya bukan menjadi bagian dari permainan Gak jarang situs nerf ini sangat membahayakan para pemain Jadi V pun memohon kepada para pengguna untuk mereport bersama-sama Agar situs ini hilang Namun karena para pengguna disini kebanyakan anonim Maka tanpa merasa punya tanggung jawab Mereka justru memutuskan nerf tetap eksis Sehingga tantangan pun masih berlanjut Bahkan tantangannya pun berubah Tai kini harus menghabisi V Dan karena Tai akan menaklukkan tantangan tersebut Maka tanpa merasa takut Tai pun langsung menembak V Pada saat itu juga nerf langsung terindikasi sebagai situs yang membahayakan nyawa seseorang Banyak pengguna pun akhirnya keluar dari nerf Karena tidak ada yang ingin terlibat dalam pembunuhan Dan atas tindakan inilah nerf akhirnya direport bersama-sama Dan situsnya pun menghilang Sementara itu ketika Ian merasa sedih karena mengira V lupa bernafas Tiba-tiba V terbangun dan membuat Ian terkejut Tanpa diduga ini ternyata adalah bagian dari rencana V Ia rupanya bekerja sama dengan Tai untuk menciptakan adegan berbahaya ini Agar mengubah sudut pandang penggunanya Bahkan sebenarnya pistolnya Tai pun kosong Karena tantangan ini hanyalah pura-pura Dan kabar baiknya uang Bu Nensi yang semula diretas pun bisa dikembalikan secara utuh Dan itu membuat Bu Nensi merasa lega Dan akhirnya situs nerf pun berakhir Namun kisah antara Ian dan V justru memasuki babak yang baru Dan mereka pun gak nyangka kalau mereka berhasil menghapus situs tersebut Meskipun harus melibatkan banyak pihak Dan Ian pun akhirnya mengakui bahwa nama aslinya itu adalah Sam Tapi yang terpenting petualangan ini berhasil membuktikan kepada orang-orang bahwa V Tidak cuma jenius namun juga pemberani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!